Kata dokternya belum tertutup semua, cuma masih ada nih ya, tapi tidak tahu semua. Oh, berarti dia marginalis. Bayinya kemar? Iya. Tidak dua-dua, Bu? Iya, sepertinya. Udah umur 20-20 tahun. Wih, besar. Cuma didengar bapak-bapaknya. Ada nasi. Ada apa lagi di situ? Daging, tahu kayaknya. Daging, tahu, tim. Daging, tahu, tim. Daging, tahu, tim. Oh, di tahu, ibu. Ya, terima kasih. Bapaknya yang mana boleh perkenalkan, ya. Perkenalkan nama saya, Firdaus. Alamat Tawai. Perkenalkan nama saya, Tafiangki. Alamat Kaimali Pajeku. Namasanya, Safiangki. Alamat Kaimali Pajeku. Anak tempat. Anak tempat. Bapak. Bapak. Anak tempat yang namanya Iwam. Kasih Tawai, Tafiangki. Ibu-ibu datang biasanya memperiksakan diri kemari, ke bidang. Ada dilakukan pelayanan 10T di situ. Coba yang ibu boleh baca, yang pertama, apa? Curigaya dia tidak bisa lahir normal. Itu masih dalam teori. Tapi biasanya kita tetap lakukan pemantauan. Makanya setiap bulan itu kita selalu pantau. Bagaimana kira-kira perkembangan bayinya dan apakah kepalanya masuk. Kan di situ dilihat. Kalau dikurang dari itu, kita lakukan pemantauan. Apakah dia bisa lahir normal atau dia harus melakukan tindakan operasi. Tapi banyak juga sih yang kita curigaya panggul sempit, pada akhirnya dia bisa lahir normal. Misalnya dia naik sampai 3 kilo, itu bisa saja bayinya kembar atau bayi besar. Dari situ kita melihat kenapa ibunya tiap bulan kita timbang berat badan. Jelas, ibu-ibu? Kita lanjut lagi. Ibunya mengalami kejang-kejang, bengkak pada kaki, bahkan seluruh badan. Nah itu tanda-tanda orang kewajinan kami. Itu makanya dipantau-ketat di situ, di telulan kecil bulan ke atas itu. Untuk mendeteksi, oh kalau dia aman-aman kemisinya, berarti, enggak berani ibunya aman-aman, kan? Kalau dia misalnya terjadi, menurut ibu yang normalnya, posisi bayi di bawah itu apa? Menurut ibu ini, ibu ambil, pertama saya tanya dulu, menurut ibu, oh saya ini normal, posisi bayi itu di dalam, menurut ibu apa yang dibawa, posisinya di bawah, yang ada di bawah? Ini kan dipundus di bagian atas ini apa? Yang normalnya apa? Ibu ada, nah, kepala, mantap. Iya, kalau orang melahirkan normal itu, posisinya harus kepala di bawah. Tuh? Nah, di sini bokongnya. Makanya, kita tahu, oh posisi bayi saya ini normal, mudah-mudah normal. Kalau dia lebih dari itu, bisa saya dia gawat, bayinya dalam keadaan gawat, 170 kali per menit itu bayi dalam keadaan gawat. Walaupun belum melahirkan lagi hamil, itu bayinya gawat di dalam. Bayinya stres di dalam. Kadang-kadang sering terjadi. Tidak ditahu apa penyebabnya bayi tidak bergerak di dalam. Ibu misalnya bangun, pagi jam 7, jam 8 pagi lah, ibu mulai dihitung. Tuh? Sampai jam 8 malam, itu dalam 12 jam, itu bayi bergerak itu paling kurang 10 kali. Nah, ibu harus menghitung di situ. Misalnya ibu rasa-rasa, eh, sepertinya bayi ini kok tidak aktif lagi. Golongan darah yang sudah ditahu, misalnya ibu golongan darah A, tiba-tiba tidak diminta-minta, namanya orang melahirkan. Tuh, terjadi perdaraan sudah ditahu. Lain. Kemudian, kita terlaksana, atau penenganan kasus. Misalnya, saat kita melakukan pemeriksaan ibu hamil, ibu hamil, ibu hamil. Nomor 1, makanan beragam, makanan secara profesional. Makanan beragam, boleh dilihat di piringnya itu ibu, apa semua isinya, untuk ibu hamil sebaik yang dia makan, ada di situ, ada piringnya. supaya didengar bapak-bapaknya. Ada nasi, ada apa lagi di situ? Daging, tahu, tahu, tempe, sayur, ada buah juga. Ibu sudah lakukan itu? Bisa tidur siap? Kalau misalnya ibu tidak bisa tidur siap, ya cuma balik-balik satu jam. Ya, balik-balik. Tidak harus tidur, kayak orang-orang. Dan dokter, tanggal perkiraan kesalinan. Suami atau keluarga mendampingi ibu, saat periksa kehamilan. Sudah betul ini, ada suami mendampingi. Iya. Persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Iya. Itu yang tidak disubah-ubahkan, dana terduga namanya itu. Iya. Bayinya kembar? Iya. Hidup dua-dua, ibu? Amin. Eh, syukurnya. Udah umur 20-20. Ah, wih, besar. Iya. Ya, itu jadi pelajaran. Betul, seperti saya bilang tadi, ada keracunan kehamilan, tidak diketahui, punya bagi itu, Makanya sampai sekarang, kan belum pernah normal, jadi agak takut juga, gimana-gimana. Ah, iya. Kalau diwak operasi, memang dia harus operasi lagi. Oh. Iya. Itu pun harus di rumah sakit, gitu. Tapi kalau memang bisa normal, yang, yang, kenapa kita tidak upayakan normal, begitu. Kalau memang operasi tidak ada, itu masalah. Yang penting selamat, ibu-ibunya bayinya selamat. Itu intinya. Hah? Tapi ini terasa, ubar 4 bulan, udah kayak berkedut-kedut. Berarti aktif, sehat bayinya. Oh. Karena ibunya rajin kontrol, kalau yang dulu itu enggak, baru 8 bulan apa 9 bulan, aku baru terasa dia betul. Kata dokternya belum tertutup semua, cuma masih ada nih, tapi tidak tahu semua. Oh, berarti dia marginalis. aku mau bertanya, disurut kita ketemu di-2? Lalu bisa. Oke. sub indo by broth3rmax